Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya mohon maaf saya tidak bisa mengisi kuliah lagi secara on-site ataupun secara langsung juga walaupun online karena kebetulan pada minggu kemarin dan juga minggu ini, minggu kemarin saya kesama Rinda, ada training. Kemudian minggu ini saya ada kerjaan juga di Yogyakarta untuk kegiatan aptikom dalam rangka untuk penyusunan kurikulum berbasis OPE. Nanti akan menjadi standar secara nasional untuk beberapa prodi di perumpun keilmuan informatika atau ilmu komputer. Ini sampai hari Sabtu nanti. Jadi saya tidak bisa menyampaikan secara langsung. Jadi ini saya tapping saja rekaman. Tapi ini saya merekam memang di hari sebelum saya berangkat ke Jogja. Jadi setelah pulang dari Samarinda dan sebelum berangkat ke Jogja. Oke, saya akan menyampaikan materi tentang content-based filtering atau content-based recommender system. Kita sudah membahas sebelumnya tentang kolaboratif filtering. Berbagai metode sudah kita bahas. Mulai dari sebelum metode, peranya dulu secara intitif bagaimana cara kerja dari sebuah kolaboratif filtering. Anda dikenalkan di situ dengan istilah bias. Itu secara intuitif dulu pendekatannya. Berawal dari situ Anda nanti diharapkan lebih mudah memahami untuk beberapa metode yang sudah kemarin kita kenalkan. Ada user-based kolaboratif filtering, di mana konsep tentang bias itu dipakai juga dalam mencari similarity maupun dalam melakukan prediksi rating. Kemudian kita juga sudah membahas item-based collaborative filtering. Di situ juga ada konsep dari bias yang dimanfaatkan, yang sebelumnya sudah Anda dapatkan pada saat kita membahas. intuitif ya, intuitif metode untuk collaborative filtering. Dan pada minggu kemarin, sebentar, untuk collaborative filtering, saya juga sudah menyampaikan tentang materi factorization juga. Materi tentang materi factorization ya, bahkan... Oh, Anda belum ya? Belum saya kasih tugas tentang materi factorization ya. Tapi tentang collaborative filtering, user-based maupun item-based, saya kira Anda sudah mengerjakan tugas tersebut dan diharapkan dengan Anda melakukan sendiri, Anda mengerjakan tugas tersebut, Anda dapat lebih paham tentang collaborative filtering. Tetapi itu masih metode-metode yang sederhana memang. Kemudian selanjutnya, pada minggu kemarin, kita membahas tentang bagaimana menguji sebuah recommender system. Ada berbagai macam cara. Kemarin saya juga tapping, rekaman. Ada dua video. Kenapa dibuat dua video? Karena supaya Anda tidak bosun. Kalau satu video terlalu panjang, nanti cepat bosun. Jadi ada beberapa metrik dalam pengukuran performansi sebuah recommender system. Dan di situ ada beberapa pendekatan ya, metrik-metriknya. Kemarin yang sudah kita bahas di dalam video sebelumnya. Sekarang kita akan membahas content-based filtering. Ini disusun berdua. Karena saya gabungkan ada beberapa slide yang saya sisipkan dari yang disampaikan Pak Akung Toto dalam slide-nya. Ini gabungan. Untuk content-based filtering, ini sekedar overview kembali apa yang sudah kita bahas, bahwa di dalam content-based filtering, ini ada dua unsur utama di sini ya, yaitu user data, data dari user yang akan di-prediksi ratingnya, atau yang akan direkomendasikan lah. Yang akan direkomendasikan produk atau item, atau disebut sebagai active user biasanya ya, kita menyebutnya. dan produk fitur-fitur dari produk. Misalnya kalau smartphone ya ada brand, type, kamera, resolution, RAM, dan sebagainya. Prosesor gitu ya. Atau kalau misal mobil ya mungkin CC, kemudian ground clearance, atau kemudian banyak sekali ya fitur-fiturnya. Saya nggak apa, saya nggak begitu mengikuti tentang mobil. Misal ada tidaknya, misal heel start assist, kemudian ada tidaknya airbag, airbag-nya ada berapa. Ya gitu lah, itu fitur-fitur di dalam mobil kan banyak sekali ya. Nah, itu fitur. Kalau laptop ya ada prosesor, ada RAM, ada jenis layar, ada resolusi layar, dan sebagainya. Yaitu fitur-fitur dari produk atau item. Nah, dua informasi ini yang nanti akan dibawa ke dalam proses rekomendasi nantinya. Nah, ini bedanya dengan kolaboratif. Content-based itu bekerja hanya berdasarkan dari data active user sendiri. Tidak berdasarkan pada data komunitas. Kalau kolaboratif filtering, itu data active user dan community data, data dari komunitas, dari orang-orang lain. Nah, nanti dari situ, dari data-data orang lain itu, yang banyak sekali, itu nanti akan dicari similarity. Kalau user-based berarti similarity user. Kalau item-based berarti nanti similarity antar item. Kalau sudah matter factorization, berarti lebih advance lagi ya, dia mencari latent features, jadi fitur-fitur yang tersembunyi. Nah, itu untuk prediksi rating. Oke, ini bedanya dengan kolaboratif filtering. Nah, cuma di dalam content-based, itu dia memerlukan produk features. Kalau kolaboratif filtering, tidak memerlukan data dari fitur-fitur produk. Tetapi dia hanya rating saja. Tetapi kalau content-based, dia membutuhkan produk features. Oke, nanti masuk ke recommendation component, baru nanti direkomendasikan, ditampilkan hasilnya rekomendasinya. Oke, seperti itu. Prinsipnya adalah show me more of the same what I've liked. Jadi, ya, dia hanya menggunakan histori dari user yang bersangkutan. atau kita sebut sebagai active user. Jadi, histori dari dia saja yang akan digunakan untuk merekomendasikan produk atau item. Jadi, sebenarnya user itu sudah pernah nge-like barang apa saja. Barang A, barang B, barang C, barang D, misalnya seperti itu. Nah, ini yang pernah disukai oleh user di saat-saat sebelumnya, dalam interaksi yang sebelumnya. Nah, ini kan produk ya, item. Nah, nanti dicari item baru, item yang belum pernah direting oleh si ini, oleh user ini. Tapi dicari kesamaannya dengan item-item yang lain, misalnya produk satu, produk dua, produk tiga, produk empat. Nah, ini, apa itu namanya? Ya, nanti dicari kesamaan similarity antara produk dengan produk yang belum direting oleh dia tentunya, dengan produk yang sudah disukai, rating tapi disukai oleh dia. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan pada fitur, bukan berdasarkan pada ratingnya. Tapi kita tahu bahwa ini adalah produk-produk yang direting bagus oleh si active user. Tapi nanti dicari kesamaan produk lain, berdasarkan pada fitur-fiturnya, fitur-fitur produk ini. Itu cara kerja dari sebuah content-based filtering. Kemarin waktu kita membahas tentang karakteristik dari masing-masing paradigma, Anda tahu bahwa di dalam kolaboratif filtering sendiri, kolaboratif yang sebelumnya kita bahas, itu punya kelemahan yang saya akan singgungi, tentang call start problem. Di dalam kolaboratif itu ada permasalahan user call start, maupun item call start. Ada dua-duanya. Dulu sudah pernah kita bahas. Nah, sementara itu untuk content-based itu hanya user call start. Kenapa tidak ada item call start? Ya, karena kalaupun ini item baru, ini item baru, ini tetap masih, artinya ini item baru itu berarti belum pernah ada rating. Karena belum pernah ada rating, belum ada historinya. Tetapi, kalau di dalam content-based ini tidak masalah. Karena item yang baru pun, yang baru saja diproduksi, katakanlah, atau yang baru saja dirilis di pasar, itu tetap masih bisa dicari kesamaannya dari item-item yang pernah disukai oleh si dia, si active user. Berdasarkan apa? Fitur-fiturnya. Karena tidak berdasarkan pada rating, tidak berdasarkan view rating, kesamaannya berdasarkan pada fitur-fiturnya. Nah, seperti itu. Tapi kalau user, call start itu masih ada. User call start itu belum, karena dia mencari kesamaannya berdasarkan fitur-fitur produk, bukan user. kalau user yang belum punya histori, ya itu tetap masalah. Ada call start problem. Karena kita tidak tahu apa yang disukai oleh user tersebut. Bagaimana sistem merekomendasikan dan produk yang milih. Kalau belum ada data, dia pernah menyukai apa. Pernah menyukai produk yang mana. Nah, gitu ya. Oke, itu tentang content-based filtering. Kemudian, nah sekarang kita lihat lebih dalam. Untuk kolaboratif filtering, ya pada saat kita mengimplementasikan kolaboratif filtering, selain user rating, tidak ada yang diketahui about item yang direkomendasikan. Karena memang yang digunakan, data yang digunakan itu memang hanya rating. Jadi di sini ada informasi yang tidak kita gunakan sebagai konsideran atau sistem tidak menggunakan, itu terkait dengan item. Apa itu namanya? Jadi tidak ada yang perlu diketahui lebih jauh terkait dengan item yang direkomendasikan. Karena hanya berdasarkan pada rating saja. Artinya item itu seperti apa sih? Tidak ada. Apalagi fitur-fitur, ya itu kan tidak ada. Jadi hanya bermurni berdasarkan pada perilaku rating saja. Nah, ini kursiitas untuk memberikan detail dan up-to-date item, description to the system itu dihinderkan di sini. Jadi tidak perlu ada langkah untuk mencari informasi lebih jauh terkait dengan item, atau deskripsi dari item, atau fitur dari item. Itu untuk yang kolaboratif. Karena memang tadi, berdasarkan pada rating. With a pure collaborative filtering approach, a very intuitive way of selecting recommended products based on their characteristics and the specific and all users is not possible. Jadi dalam collaborative filtering yang pure, yang murni, sebuah langkah secara intuitif dalam merekomendasikan produk berdasarkan pada karakteristik dari produk itu, itu tidak mungkin dilakukan. Jadi ini produk based on their characteristics and the specific preferences of user, itu tidak mungkin dilakukan. Jadi tidak ada langkah untuk ini. karena yaitu tadi hanya berdasarkan pada rating saja. Jadi pemetaan antara karakteristik dari produk dan juga karakteristik dari preferensi, preferensi dari user, itu tidak ada. Tidak ada kaitan di situ. Karena memang tidak menggunakan informasi itu. paham ya, dikolaboratif. Karena sekali lagi kolaboratif hanya menggunakan rating. Nah, ini contoh yang sederhana ya. Jadi Alice itu direkomendasikan Harry Potter, buku baru tentang Harry Potter. jika kita tahu bahwa buku ini adalah buku novel, fantasy novel ya, tentang fantasy, dan Alice sendiri itu selalu menyukai fantasy novel. Dia selalu menyukai novel-novel tentang fantasy. ini artinya apa? Ini artinya apa? Bahwa secara intuitif, seseorang itu menyukai sebuah produk, itu adalah karena fitur-fiturnya. Karena fitur-fiturnya yang dimiliki oleh produk itu. ini artinya kalau misal Alice itu menyukai fantasy novel, maka sistem akan merekomendasikan New Harry Potter book. Kenapa? Karena buku ini atau novel ini adalah termasuk dalam fantasy novel. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, sebuah rekomendasi sistem itu dapat melakukan rekomendasi yang seperti itu ya, yang tadi itu, berdasarkan pada informasi dari produk. Jika hanya, jika ada dua macam informasi yang ada. Pertama adalah description of item karakteristik, artinya fitur-fitur dari produk itu, dan juga user profile. yang menggambarkan interest of user di masa yang lalu. Di masa yang lalu itu bukan berarti bertahun-tahun yang lalu, artinya di masa yang lalu itu dalam interaksi sebelumnya, atau dalam perilaku-perilaku yang dilakukan oleh user sebelumnya terhadap sistem. Akhirnya perilaku itu maksudnya ini ya, ya interaksi itu ya, berdasarkan interaksi-interaksi yang dilakukan sebelumnya dengan sistem. Nah, gitu ya. Jadi ada deskripsi item, juga ada user profile yang menggambarkan preferensi dari user. Nah, itu dua hal itu harus ada. sehingga task dari sistem itu adalah menentukan item-item yang match, yang sesuai dengan user preferensi. Yaitu tadi, karena ada deskripsi dari item, satu sisi, dan user profile. nanti di-match-kan, baru ketemu produk yang sesuai, yang diprediksi sesuai ya. Artinya yang nanti itu yang akan direkomendasikan. Nah, hal yang apa itu, pendekatan seperti ini disebut sebagai content-based recommendation, atau content-based filtering, atau content-based recommendation system. Ya, sama saja. Nah, meskipun pendekatan tersebut itu harus mengandalkan pada informasi tambahan terkait dengan item dan user preference. Tetapi ini tidak membutuhkan keberadaan dari large user community, atau rating history. Memang di sini ada effort bahwa di dalam content-based filtering itu, kita harus menambahkan beberapa informasi tambahan seperti informasi tentang item, deskripsi item, atau fitur item, maupun user preference. Ini harus, ya ini effort tersebut sendiri sebenarnya dalam menyediakan ini. Tetapi, satu hal yang merupakan kelebihan di sini adalah bahwa dia tidak perlu keberadaan dari data komunitas, data user-user yang lain. yang memang di dalam data set-nya memang ada, user-user yang lain juga ada, tetapi tidak digunakan dalam merekomendasikan produk, maksudnya seperti itu. Itu tidak dilibatkan sama sekali. Jadi hanya berdasarkan pada informasi dari active user saja, histori-histori dari active user, dan fitur-fitur dari produk. Sudah itu saja. Community data tidak diperlukan. Pada saat merekomendasikan, tapi tetap itu diperlukan, karena kalau pada saat ada active user yang lain, diambil dari data yang lain, tetapi pada saat merekomendasikan itu tidak berdasarkan fakta data komunitas. Rekomendasikan list bisa di generasi bahkan jika hanya ada satu single user. Itu bisa. Misal di dalam sistem itu hanya ada satu user, ya tetap bisa. Asalkan di situ deskripsi produk-produk itu jelas. Terima kasih. Oke, lanjut. There is an exact border between content-based and knowledge-based system in the literal- literal. Dalam literatur itu tidak ada batas yang exact, yang pasti antara content-based dan knowledge-based ini. Oke. Dan bahkan di beberapa literatur, itu dia mengatakan bahwa penekatan content-based itu adalah subset. Itu adalah subset dari knowledge-based. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi, ada yang, maksudnya tidak ada batas yang pasti, itu ada yang menyamakan bahwa content-based dan knowledge-based itu sama. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa content-based itu merupakan bagian dari knowledge-based. Penekatan knowledge-based ya. Knowledge-based recommended system. Ini ada yang seperti itu. Tapi ada yang benar-benar dia memisahkan bahwa content-based itu ya berbeda dengan knowledge-based. Nah, di banyak literatur itu memang membedakan, dan termasuk di buku yang kita pakai, yaitu buku dari Dietmar Janah, bahwa content-based itu ya content-based, knowledge-based, bukan yang satu menjadi bagian dari yang lain. Nah, di sini ya kita pakai yang itu berbeda, itu dalam paradigma yang berbeda. Nah, content-based itu characterized by their focus on exploiting the information in the item description. Jadi, dia melakukan rekomendasi itu berdasarkan pada item description. Itu kalau untuk content-based. Sementara untuk knowledge-based, itu berdasarkan pada knowledge. Jadi, dia merekomendasikan itu berdasarkan pada pengetahuan yang memang ditanamkan di dalam sistem. Itu knowledge-based. Itu bedanya ya. Nah, the acquisition of subjective qualitative features. Nah, ini yang menjadi challenge. Challenge di dalam content-based itu adalah akuisisi dari fitur-fitur yang sifatnya kualitatif atau subjektif. Contoh, ini kalau di sini dicontohkan tentang exterior design dari sebuah item. desain eksterior. Nah, itu kan sifatnya kan itu subjektif. Bahwa, jadi, based on subjective impression of the item exterior design. Nah, ini susah ya, karena ini kualitatif. Kalau kita bicara prosesor sekian gigahertz, kemudian RAM itu sekian gigabyte, resolusi layar sekian piksel, itu jelas. Itu item description yang jelas. Tapi kalau yang sifatnya impression, nah, ini agak susah. Misal, food, ini bilang pedas. Ada bilang sangat pedas. Ada yang bilang so-so lah pedasnya. Itu mungkin antara satu orang dengan orang lain. Itu kan fitur ya. Fitur bahwa ini makanan yang sangat pedas. Itu satu orang dengan orang lain itu bisa berbeda. Pengukuran pedasnya itu. Nah, ini memang menjadi challenge untuk fitur-fitur yang sifatnya subjektif atau kualitatif. Nah, kemudian challenge yang kedua adalah manual acquisition process on product description. jadi ada kalanya memang produk-produk, ya kita ada produk-produk, ya punya produk-produk. Nah, item, produk description atau fitur dari produk itu perlu kita lakukan anotasi secara manual. Ini manually annotated seperti yang dilakukan pandora.com dalam Genome Project. Dia setiap lagu itu dibuat anotasi oleh musisi di mana dalam satu item lagu itu bisa ada several hundred features, bisa ada fitur-fitur yang banyak sekali lah. Termasuk nanti instrumentation, influences, termasuk vokalisnya siapa, dan sebagainya. Nah, itu yang ada di dalam Genome Project. Nah, ini sebenarnya nggak cuma di masalah musik, apalagi kalau misal seperti barangnya itu mobil itu pasti fiturnya banyak sekali. Fiturnya banyak sekali. Saya juga bukan pengamat mobil, saya nggak bisa mencontohkan fiturnya apa. Tapi yang setahu-tahu ya, misal current clearance-nya, kemudian CC-nya, kemudian adanya turbo atau tidak, dan sebagainya banyak sekali. kalau mobil itu terkait dengan interiornya juga pasti akan banyak sekali. Atau misal smartphone, itu kan juga produk, itu termasuk produk yang fiturnya sangat banyak. Nah, itu ada kemungkinan nanti pada saat kita menyusun sistemnya harus melakukan manual acquisition. Nah, ini yang menjadi jalan. Kalau nggak manual, bisa saja, misal seperti smartphone, dilakukan crawling dari GSM Arena. Nah, itu bisa, karena berpola dia. Websitenya kan berpola, sebenarnya bisa di-crawl. Tapi kalau ada beberapa produk yang tidak ada sebuah website yang secara komprehensif memberikan fitur-fiturnya, agak susah juga. Kalau smartphone memang ada, GSM Arena, itu sudah menjadi acuan dari banyak orang yang pecinta gadget, khususnya untuk smartphone. Nah, bagaimana merepuntasikan konten? Kan kita sebut sebagai content-based filtering. Content-based filtering itu have historically been developed into filter and recommend text. Nah, ini. Jadi, secara historis, sebenarnya content-based recommendation system itu banyak digunakan untuk merekomendasikan item-item yang berbasis text. Contoh, email message atau news, mungkin juga paper. Merekomendasikan paper itu kan berbasis text. Apalagi, Anda bisa cari nanti. Ini sejarahnya, walaupun berkembang ke sini tidak harus selalu yang berkaitan dengan text. berkembang. Dan, metode di content-based itu banyak. Kita tidak bisa membahas seluruhnya. Paling tidak Anda tahu secara ide dulu ya. Kalaupun eksplorasi, silakan Anda lanjutkan. Nanti Anda bisa eksplorasi sendiri. Banyak sekali. Kalau kita di kuliah ini membahas semua metode, tidak mungkin. Tidak mungkin selesai. dalam contoh semesta. Oke. Not to maintain a list of meta information features as in the previous example. Tetapi menggunakan list of relevant keywords yang muncul di dalam dokumen. Jadi, di dalam, oke, kalau kita lihat item yang berbasis text ya. Katalah news, email message, atau mungkin buku, atau mungkin paper, seperti itu. The basis text ya. Nah, ini, dia menggunakan list of relevant keywords yang muncul within the document. Jadi, keyword-keyword yang relevan, yang ada di dalam dokumen. The main idea-nya adalah list of keywords digenerate, dibangkitkan secara otomatik dari dokumen, dari konten dokumen ya, atau dari sebuah free text description. Jadi, list of keywords itu tidak, tidak semua, tidak semua term ya, tidak semua word yang ada di dalam sebuah news, atau sebuah email, atau sebuah buku, dan sebagainya. Tapi nanti, keyword itu akan di-generate secara otomatik oleh sistem mana yang relevan. Tentunya, tidak semua nanti dilibatkan, tapi nanti disaring, diseleksi, mana keyword yang relevan, yang dapat merementasikan karakteristik dari news itu, katakanlah kalau itu news. Typical example for content-based recommended system, merekomendasikan news, ini contoh saja ya, dari sebuah content-based recommended system. sistem merekomendasikan news, berita, artikel-artikel berita, dengan cara membandingkan the main keyword dari sebuah artikel, jadi keyword-keywords yang yang apa itu, yang relevan dalam sebuah artikel, in question, nah, dengan keyword yang muncul di dalam artikel yang lain, yang user sudah melakukan rating tinggi terhadapnya, gitu ya. Jadi, gini, maksudnya gini, cara kerja di sini, content-based recommended system, itu adalah dengan membandingkan nanti di mana dia akan mencari similarity dengan memanfaatkan keywords yang ada di dalam artikel yang sebelumnya sudah di rating yang tinggi dengan artikel-artikel yang ada di dalam data set itu. Nanti dicari mana yang paling tinggi, similarity-nya. Itu berdasarkan pada keyword-keyword yang ada di news-news yang ada, maupun news yang disukai oleh user. jadi news yang disukai oleh user, satu sisi, ini news yang ada di data set, yang disukai oleh user itu news-nya itu dicari kesamaan dengan yang ada di data set menggunakan keyword-keyword masing-masing. Nah, itu ya. Oke, ini contoh. Contoh dari sebuah book recommender. Ini fitur-fiturnya, ada title-nya, ini title, kemudian scene-day-nya, gitu ya, fiction, misteri, romance, atau suspense, ini suspense itu punya sesuatu yang sedih gitu ya. Nah, gitu lah. Hampir sedih. Ramah. Nah, oke, kemudian author, jadi siapa yang yang jadi author-nya, yang ngarang siapa buku tersebut, gitu ya. Kemudian, tipenya itu apa, apakah di hardcover, di di kemasinan hardcover atau paperback dan sebagainya. Harganya, termasuk, nah, keyword. Nah, keyword ini, dia di-extract, di-generate secara apa, secara automatic dari dokumen, Artinya, kalau kita melihat buku itu kan dokumen teks, Nanti di-generate automatic oleh sistem, jadi mana yang kira-kira, enggak semua kata, enggak semua word yang ada di dalam buku tentunya, tetapi yang relevan, yang relevan, yang dapat mengembarkan karakteristik dari buku itu. Nah, itu ada caranya sebenarnya dalam rangka menge-extract ini. Ya, oke, ini contoh ya. Oke, sekarang kita mengasumsikan bahwa preferensi dari Alice are captured in exactly the same dimension, oke lah. Oke, construct Alice Profile. Nah, dalam membangun Alice Profile, itu bisa saja dengan cara secara eksplisit melanyakan kepada Alice, contoh budgetnya, itu berapa, price range-nya, kemudian juga beberapa jendek yang diinginkan oleh Alice, jadi ini buku ya, kira-kira jendek apa yang diinginkan. Nah, cara yang kedua adalah meminta Alice untuk melakukan rating beberapa item itu cara yang kedua ya, kalau di Amazon itu yang dulu ya, saya lama nggak mengakses Amazon, yang dilakukan adalah yang kedua. Jadi dipancing oleh dengan beberapa produk, nanti active user itu diminta untuk melakukan rating. Nah, ini karena dulu saya wakuin daftar awal-awal ya, supaya nanti sistem mempunyai histori dari saya. Ada juga yang nanti memang menanyakan secara spesit, dia ingin, si Alice itu ingin jendek apa, kemudian di-surprise, atau mungkin dua-duanya dilakukan bareng juga bisa. Ya, ini dilakukan, budgetnya, jendeknya apa, kemudian disuruh merating juga, ya mungkin saja. Tapi bisa salah satunya diantaranya. Oke, ini example, the set of the version could be defined manually by Alice, whereas the system atau mengediru the set kipap untuk sebut with Alice like bersamaan dengan of the supplies. Nah, contoh yang ini, yang pertama ini, jadi nanti sekumpulan sinri yang disukai oleh Alice nanti ya, itu masuk ke sistem. Kemudian sistem secara otomatik meng-extract keywords dari buku-buku yang disukai, maksudnya, yang disukai oleh Alice, kan dia Alice itu sebagai user, dia menyukai beberapa buku, Nah, dia akan meng-extract keyword, sistem akan meng-extract keyword-keywords yang ada di dalam buku-buku yang disukai Alice, bersama dengan average price-nya. Nah, dan apa itu namanya, nanti akan dipilitar berdasarkan jenri yang dipilih oleh Alice. Atau gini, maksudnya gini, Alice itu kan memilih jenri, jenri. Besar teman-teman jenri, sementara sistem, jenri-nya ABC, nah disini kan ada buku-buku nih, yang untuk jenri-jenri ini banyak kan. Nah, kemudian, sementara teman-teman ini dari keyword-keyword yang Alice like. Nah, sementara Alice itu dia menyukai apa itu namanya, dia menyukai buku-buku yang mana. Dia menyukai buku-buku ini. Lihat bersama dengan average price-nya ya. Nah, ini akan di-strak keyword-nya. Keyword-keyword-keyword-keyword. Nah, nanti yang jenri yang disukai oleh si 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 Alice itu ini juga buku-bukunya akan di- apa itu namanya, akan di-generate keyword-keyword-keyword-nya juga. Keyword-keyword-keyword-nya akan di- Nah, nanti akan dicari kesamaan. Mana yang sama. ada cara ini, tapi nggak selalu begini caranya ya. Ini secara intuitif saja bisa seperti ini. Atau mungkin pakai cara lain juga mungkin. Itu salah satu cara saja. Di sini tidak mengikat. Caranya harus seperti ini. ini barangkan kita baru secara intuitif. Nah, ini contoh saja yang tadi ini. Saya mau ulang ini ya. Ini contoh. Nah, Similarity itu dapat diukur dalam berbagai macam cara. Nah, ini pertama adalah ini sistem dapat se-simply check apakah jenri dia menyatakan jenri apa yang disukai oleh Alice. Yang tadi itu ya, yang buku-buku tadi itu ya. Udah buku-buku. Jadi, jenri yang pertama bukunya ini, jenri yang kedua bukunya ini, jenri yang ketiga bukunya ini. Nah, Calculate the similarity or overlap of the involved keywords. Nah, sementara di sisi lain itu ada apa itu namanya, buku-buku yang disukai oleh Alice. Ini nanti di sisi lain nanti dicari yang beririsan. Nah, ini contoh yang paling sederhana. Similarity antara buku I dengan buku J. Ini berarti keyword yang ada di dalam buku I diiriskan dengan keyword yang ada di dalam buku J. nanti ini dikali dua ini jumlah dari irisannya ini. Kemudian dibagi dengan jumlah keyword semuanya yang ada di buku I maupun buku J. Nanti akan menghasilkan similarity dari dua buku, BI dan BJ. Ini ada yang disebut dice coefficient. Ini paling sederhana ya. itu hanya contoh ya. Sebenarnya similarity yang lain juga banyak. Ini contoh saja. Ini kan kita baru secara intuitif dulu ya. Belum masuk ke metode-metode tertentu. Ini baru secara intuitif. Nah, pendekatan yang naif itu pendekatan yang paling sederhana itu adalah artinya kita sekarang masuk ke list of keywords ya. Bagaimana menggunakan list of keywords dan nanti bagaimana memadankan untuk mencari kesamaannya. Nah, yang cara yang paling sederhana itu adalah list of all words yang muncul di dalam dokumen yang mengembarkan masing-masing. Nah, nanti gini. Semua list yang ada di dalam dokumen itu masuk di apa yang namanya di list gitu ya. Tapi, ya ini all keywords ya. All keywords bukan semua kata ini maksudnya all keywords ya. Ini salah. Ini semua keyword yang ada di dalam semua dokumen. Nah, kemudian nanti dinyatakan dalam bentuk boolean vektor. Jadi, misal ini buku 1, buku 2, buku 3, ini term A, term B, term C, term D, dan seterusnya gitu ya. Oh, ini ada di buku 1. Ini di buku 1 nggak ada. Ini term ini atau kata ini ada di buku ini, keyword ini ya. Keyword ini nggak ada. Oh, keyword ini nggak ada. Di sini ada. Di dokumen 2, di sini juga ada. Di dokumen 2, di sini nggak ada. Oh, di sini ada. Ada. Oh, nggak ada. Untuk C sama D. Nah, gitu. Ini maksudnya seperti itu ya. Kemudian user profile ini juga digambarkan dengan list yang similar hari ini. Saya bahwa, segera, similar list denoting the interest in a keyword. Nah, sebenarnya nggak gini ya. Sebenarnya gini. ini adalah untuk user 1. Jadi, ini adalah dokumen disukai oleh user. Misal dokumen 1 aksen, ini 2 aksen, 3 aksen. Nah, di sini keberadaan dari atau interest-nya itu disukai atau tidaknya itu ya 1-0. Dengan cara, oh, buku yang pertama yang disukai, artinya ini 1, 2, 3 itu yang 1 aksen, 2 aksen, 3 aksen, yang disukai oleh elis ya. Ini contoh elis atau bukan ini. Nah, oh, di dalam 1 itu, oh, ini nggak ada. Artinya di dalam dokumen disukai oleh elis itu, di sini nggak ada, ini ada, ini ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Yang disukai yang kedua, ini ada, nggak ada, nggak ada, ada, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini yang paling sederhana. Kemudian nanti dilakukan dokumen matching, misal dengan disk efisien, untuk dicari kesamaannya antara A1 aksen dengan 1, antara A1 aksen dengan 2, antara A1, apa, 1 aksen dengan 3, dan seterusnya. Dipasang-pasangkan nanti kesamaannya seperti apa? Similarity-nya. Dengan, misal dengan disk efisien, misalkan, ini kan baru kita bisa menggutif ya. Disk efisien yang tadi ini, membandingkan irisan yang ada di dalam 2. dokumen nanti dibagi dengan seluruhnya. Mungkin tapi ini kalikan 2. Nah, Nah, masalahnya gimana? The simple encoding is based on the assumption that everyone has the same importance. mempunyai tingkat kepentingan yang sama dalam sebuah dokumen. Nah, gitu kan. Di sini tidak mempertimbangkan setiap kata-kata itu atau word atau term itu ada bobotnya enggak. Di sini kan enggak. Semua dianggap ya bobotnya sama, mempunyai tingkat penting yang sama. meskipun ini seems secara intuitif ya, seems secara intuitif ya, itu bahwa sebuah kata yang muncul lebih sering, itu tentunya akan lebih dapat merepresentasikan atau mengkarakteristikan dokumen tersebut. Ya kan? Gitu. Yang muncul lebih banyak, itu kan tentunya dapat lebih mengkarakteristikan dokumen tersebut. Itu secara intuitifnya seperti itu. Larger overlap of the user profile and document will naturally be found when the document are longer. Nah, kalau dokumennya itu mempunyai term yang banyak untuk satu dokumen, katalah dokumen ini. Ini termnya lebih banyak daripada ini yang dua. Nah, ini ada kemungkinan item yang satu itu nanti akan apa ya, nanti seakan-akan dia disukai gitu ya. Larger overlap of the user. terjadi kan itu similarity-nya itu jadi tinggi gitu ya. Karena kan dia ya punya banyak term. Jadi, larger overlap of the user profile and document will naturally be found when the document are longer. Jadi, kalau dokumennya lebih banyak term. kita lihat kabar. Nah, untuk mengatasi kelemahan dari simple boolean approach, dokumen ini tipikannya describe it. Jadi, dokumen itu dapat digambarkan atau kita artinya gini, untuk mengatasi kelemahan dari simple boolean approach, semoga orang itu biasanya menggunakan TF-EDF encoding format. Jadi, dokumen itu nanti dideskripsikan, digambarkan dalam bentuk TF-EDF. Jadi, diolah dulu TF-EDF-nya. Di situ nanti ada pembobotan pentingnya satu term dengan term yang lain. Itu TF-EDF. Nah, sekarang kita lihat TF-EDF. Term frekuensi kalikan IDF itu, ini TF ya. TF, term frekuensi kalikan IDF. ini inverse dokumen frekuensi, ini dikatikan makanya disebut TF-EDF. Term frekuensi itu apa? Term frekuensi itu adalah jumlah kemunculan dari sebuah term dalam sebuah dokumen. Can be a simple term ya, dengan menghitung biasa saja. Kemudian IDF itu apa? Inverse dokumen frekuensi itu how few dokumen content this term. seberapa jarang dokumen itu berisi term yang bersangkutan. Nanti ada contohnya biar lebih mudah. Misal term apa? How few. Seberapa sedikit dokumen yang mengandung term apa? Contohnya term itu adalah apa? Nanti cara menghitungnya adalah log logaritma jumlah dokumen dibagi dengan jumlah dokumen yang mengandung kata term itu atau misal termnya itu apa? parah. Nah, gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat contohnya. TVDEF konsep dapat digunakan untuk membuat sebuah profil dari dokumen atau obyek. Sebuah movie pun dapat digambarkan sebagai vector-vector of attacks. Ini next lecture. Di pertemuan selanjutnya. TVDEF ini TVDEF profile can be combined with rating. Nah, nanti TVDEF ini dapat dikombinasikan dengan rating untuk meng-create user profile. Nah, kita akan lihat contohnya di pertemuan berikutnya nanti ya, saya berikan. Then match dan kemudian dicocokkan berdasarkan dokumen-dokumen yang ada. Jadi, nanti TVDEF ini jadi yang tadi hanya 1-0-1-0 tanpa ada pembebotan contoh yang diselitkan sebelumnya tadi. Nah, sekarang ada pembebotannya video ini. Nanti dikombinasikan dengan rating artinya user profile itu kan berarti ada ratingnya ya. Apa yang pernah disukai oleh maksudnya mana item-item mana yang disukai oleh user yang sudah saya rating. Ini dapat digunakan untuk meng-create sebuah user profile dan nanti akan dicocokkan dengan dokumen-dokumen yang ada mana yang similar. Some application menggunakan varian on some application menggunakan varian on time frequency 0-1 boolean frequency. Pakai boolean nanti kita akan lihat. Sebenarnya kita gini kalau kita nanti dengan contoh saja susah menggambarkan kalau tidak dengan contoh dalam pertemuan selanjutnya kita ada contohnya kita lihat dulu secara keseluruhan ini gimana cara intuitif itu sebuah movie dapat dideskrisikan dalam sebuah webvator next lecture yang tadi sudah disampaikan contoh perhitungan TF dan IDF TVIDATO adalah frekuensi atau kemunculan IJ misal artinya ini term I dalam dokumen J misalnya gitu ya term I dalam dokumen J di frekuensinya berapa dibagi dengan yang lain seperti apa artinya jumlah term seluruhnya terus kemudian ini nanti IDF itu ada log dari jumlah dokumen dengan jumlah dokumen yang mengandung kata I ini I itu term atau kata TF IDF itu nanti dikalikan ini TF IDJ dikalikan IDF oke nah ini contoh biar ada gambarannya paling gampang contoh anda hanya melihat seperti ini nanti mungkin bingung contoh ya ini teks ini dimisalkan dokumen yang sederhana ya sebuah teks saya suka makan bakso teks B saya suka belajar reksis teks D saya suka baca buku nah term frekuensi dari saya untuk dokumen teks A karena saya itu kan muncul satu kali dibagi dengan jumlah term seluruhnya yang ada di dalam teks A itu kan ada empat jadi adalah 0,25 nah itu baru ada gambarannya term frekuensi seperti apa nah IDF dari saya ini ada log jumlah dokumen seluruhnya jumlah dokumen seluruhnya ada tiga dibagi dengan jumlah dokumen yang mengandung kata saya itu ada tiga juga jadi log tiga per tiga itu sama dengan nol nah TFI def itu nanti dikalikan TFI def dari saya untuk teks A artinya ini tingkat pentingnya kata saya di dalam teks A itu adalah 0,25 kali 0 0 berarti enggak penting ini secara intuitif bagaimana saya itu menjadi tidak penting karena dia muncul di semua kalimat yang lain jadi kata saya itu ya karena ada di semua kalimat ya itu bukan bukan kata yang penting untuk mengkarakteristikan dokumen atau teks A itu nah gitu ya karena ya muncul juga di semua yang lain nah sementara itu kita lihat reksis term frekuensi reksis dalam teks B ini berarti reksis 1 per 4 ya ya muncul 1 kali dibagi dengan jumlah atom seluruhnya dalam dokumen ini kemudian IDF reksis itu jumlah dokumen seluruhnya ada 3 dibagi dengan kata yang apa jumlah dokumen yang mengandung reksis ada berapa cuma 1 jadi 3 dibagi 1 3 dilokkan ini 1.098 sehingga TFI def dari reksis terhadap teks B artinya sejauh mana reksis itu itu penting untuk teks B atau bisa mengkarakteristikan teks B itu ada 0,25 tadi ini dari kan 1,098 0,274 berarti ini tentunya lebih penting ya kata reksis daripada kata saya kalau kata saya di teks B pun juga pasti akan 0 karena saya itu muncul di semua kalimat atau di semua dokumen kalau dalam ini nah ini sudah berbagai gambarannya kemudian bagaimana menghitung similarity similarity antara nah kita melihat antara dua faktor ya kalau apa itu namanya sebenarnya entitas-entitas kalau kita sudah bicara di dalam dunia machine learning ataupun ya data mining gitu ya atau big data sekalipun itu bisa kita gambarkan sebagai sebuah faktor atau matrik ya ini U ini perkalian dua faktor Anda sudah dulu sudah belajar ya U kali V U1 kali V1 dan seterusnya ini ditambah U2 kali V2 dan seterusnya sehingga ini ya ini rumusnya seperti ini nah similarity nanti adalah perkalian U V berarti ini ya dibagi dengan magnitude dari U dan V ini seperti halnya dulu sudah kita bahas waktu collaborative filtering ya sudah diulang kosinak kosin similiaritya seperti ini nah oke itu yang saya sampaikan di kesempatan kali ini tidak banyak nanti perhatikan LMS jika ada tugas-tugas yang saya berikan terkait dengan matri ini oke terima kasih saya akan close assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati